Halo SobatLiputTanam.com, balik lagi di program News Flash edisi hari ini 29 Februari 2024 bersama saya Teddy Trisetio Berti. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Di informasi viral pertama datang dari keberadaan tersangka mantan ketua KPK, Firly Bahuri menjadi pertanyaan setelah mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Bareskrim Mabes Polri Senin 26 Februari 2024. Atas ketidakhadiran Firly saat itu menimbulkan pertanyaan di benak publik berawal dari pengakuan kuasa hukum Fahri Bahim yang ternyata sudah tidak bisa berkomunikasi untuk mengetahui keberadaan kliennya. Kuasa hukum mantan ketua KPK Firly Bahuri yaitu Fahri Bahim mengaku tidak mengetahui perkembangan terkini terkait kliennya. Fahri bilang seperti ini, Lost contact sampai hari ini saya tidak tahu perkembangan terkini karena sampai saat ini tidak ada informasi dari beliau terkait langkah-langkah hukum apa saja yang akan diambil. Kelanjutannya bagaimana itu sampai saat ini tidak ada. Sahabat Liputanam.com kita beralih ke informasi selanjutnya kali ini soal beras langkah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan bahwa penyebab beras premium sulit ditemui di pasar retail modern. Salah satunya karena harga yang tidak sesuai dari produsen dan harga eceran tertinggi yang berlaku di retail modern. Anggota KPPU Hilman Pujana menerangkan bahwa alasan beras langkah ini diungkap oleh pengusaha dan produsen beras dalam fokus grup discussion. Harga beras yang tak cocok tadi menjadi penyebab beras langkah di toko retail modern. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang tidak kalah viral yaitu soal kabar tidak sedap. Berembus dari Nusa Tenggara Timur usai pemilu 2024. Seorang anggota DPRD ditangkap lantaran menggunakan sabu. Anggota DPRD NTT tersebut berinisial RW dan ditangkap oleh petugas BNN karena memiliki narkotika jenis sabu pada Senin 26 Februari 2024. Ia ditangkap bersama rekannya berinisial NLB alias Bento. Keduanya ditangkap di rumah RW yang terletak di Jalan Shopping Center Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oe Bobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Itu dia tadi daftar berita viral di News Flash edisi hari ini. Saya Teddy Trisetioberti, undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!